Bertempat di ballroom Hotel Harris Fair to Jakarta, Presiden Perancis François Hollande hadiri kreatif economy and cultural industry in a digital world Rabu 29 Maret lalu. Peragaan busana hasil kolaborasi desainer Indonesia Sebastian Gunawan dan Livia Stoanova dari rumah mode Perancis dikelar. Cuplikan film Marlena the Murderer in 4X ditayangkan. Film yang dibintangi Marcia Timothy ini merupakan hasil subsidi Kementerian Luar Negeri Perancis. Acara ini merupakan hasil kerjasama kedutaan besar Perancis di Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau BECRAF. Para pelaku kreatif kedua negara yang bergerak di bidang mode, produksi, distribusi film, serta industri digital dipertemukan. Acara ini diapresiasi pemerintah Perancis. Bagi Indonesia, diharapkan acara ini dapat memacu peningkatan kualitas dan kuantitas perfil. Karena fashion juga, digital juga, digital kan ada di mana-mana sekarang ini kan. Tapi bahwa film mereka punya budaya yang cukup lama dan bisa kita pelajari bukan hanya membuat filmnya, tapi bagaimana mereka mengorganisasikan, bagaimana keterlibatan keberpihakan pemerintah kepada dunia film ini sendiri. Itu yang kita pelajari. Acara ini menghasilkan penandatanganan tiga kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama bidang perfilman antara pusat perfilman Perancis dan BECRAF, persetujuan Indonesia Tourism Development Corporation dengan Festival Film Romantis Kabul, dan kemitraan inkubator startup Perancis Gite Lirike dan startup Indonesia Creavi. Rihardani Purba melaporkan untuk NET.